selamat menikmati masih banyak yang ternyata masih mendownload hari ini jadi untuk minggu depan karena sehari ini sudah persiapan semua tadi sudah WA pribadi sama Ibu mudah-mudahan minggu depan kita bisa laksanakannya untuk hari Jumat ya, oke anak-anak kalau sempat, kemarin kita sudah membahas mengenai kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia nah, kerajaan Hindu-Buddha yang pertama di Indonesia itu adalah kerajaan Majapahit jadi kamu harus ingat ya sejak kapan dia berdiri dan siapa yang memimpin, siapa-siapa raja dari kerajaan tersebut oke, sebelum kita lebih lanjut untuk membahas materi kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa, kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, amin puji dan syukur ya Tuhan, kami angkat kepadamu pada pagi yang indah ini karena berkatmu dan kasihmu yang selalu bersama dengan kami, mimpin kami sepanjang hari ini Tuhan dalam pembelajaran kami secara dari kerana Tuhan menyertai kami, membuka akal pikiran kami Tuhan semoga apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru boleh kami pahami dan boleh kami mengerti inilah doa dan ujapan syukur kami yang kami bawa dalam anakmu Yusuf Kristus kami berdoa, amin dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, amin nah, anak-anak kalau sempat untuk pagi hari ini kita ada di halaman 43 ya, buku tematik M4E coba dipersiapkan bukunya kita akan membahas mengenai atau mencari informasi ya kita akan mencari informasi mengenai peninggalan kerajaan Islam yang ada di Indonesia ya, mencari informasi tentang peninggalan kerajaan Islam yang ada di Indonesia kemarin sudah Ibu sebutkan sama kalian ya ada beberapa yang Ibu sudah jelaskan sama kalian kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia nah, kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu ada kerajaan Semudera Pasai ya, Semudera Pasai kemudian kerajaan Demak kerajaan Aceh Darussalam kemudian kerajaan Banten Mataran Islam Pajang Cirebon Banjar dan nah, ini ya yang paling tujuh ya kemudian coba perhatikan kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu adalah apa? apakah ada kalau sempat yang sudah membaca? atau mencari informasinya? nah, coba perhatikan kerajaan Islam yang pertama di Indonesia itu adalah kerajaan Semudera Pasai ya kerajaan Semudera Pasai itu terletak di mana? ayo ada yang tahu? ada yang sudah baca? oke kerajaan Semudera Pasai itu terletak di Aceh Utara ya tepatnya di Kabupaten Loko Semawe ya nah, kerajaan Semudera Pasai itu masuk di Indonesia atau berdiri di Indonesia sejak abad ke-13 Masehi ya, sudah lama sekali ya nah, kerajaan pertama di kerajaan Semudera Pasai itu siapa? itu adalah ada Malik Saleh oke nah, sekaligus ya dia raja pertama sekaligus dia yang mendirikan kerajaan Semudera Pasai oke kemudian yang kedua ada kerajaan Demak ya kerajaan Demak itu adalah kerajaan Islam yang pertama berdiri di Pulau Jawa ya tepatnya pasti dari namanya kita sudah tahu bahwa dia berdiri di Demak ya kemudian Demak itu ada di mana? ada di Jawa Tengah didirikan oleh Raden Patah ya, harus kalian tahu kalau kerajaan Semudera Pasai tadi itu Malik Saleh ya Malik al-Saleh kemudian itu yang didirikan masih banyak raja-rajanya nanti kalian cari sendiri kemudian ada kerajaan Demak itu berdiri pada tahun 1478 Masehi ya dan didirikan atau raja pertamanya itu adalah Raden Patah oke itu sudah dua ya kemudian kerajaan Aceh Darussalam dari namanya pasti kalian sudah tahu bahwa kerajaan Aceh Darussalam itu berada di Aceh ya kemudian kerajaan Aceh Darussalam itu berdiri pada tahun 1514 Masehi ya siapa yang memimpin yaitu Sultan Ibrahim oke Sultan Ibrahim nah Aceh Darussalam ini oke tadi ibu membahas mengenai kerajaan Aceh Darussalam itu disebut juga dengan Aceh Besar ya siapa yang memimpin kerajaan Aceh Darussalam pada masa kerajaannya itu dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda ya Sultan Iskandar Muda dari tahun berapa? dari tahun 1607 sampai 1636 Masehi jadi tadi sudah tiga ya kerajaan Islam di Indonesia yang ibu sudah jelaskan kemudian ada kerajaan Banten ibu jelaskan secara sebesarnya saja kerajaan Banten ini didirikan oleh Hasanuddin ya didirikan oleh Hasanuddin pada tahun 1552 di Banten dari namanya kita sudah tahu bahwa kerajaan Banten ini pasti berdiri di Banten ia adalah Putra Patahila seorang panglima panglima tentara Demak ya oke saat kerajaan Demak masih berkuasa daerah Banten merupakan bagian dari kerajaan Demak jadi Banten ini masih merupakan kerajaan dari kerajaan Demak ya nah yang mendirikan ini adalah Hasanuddin dia adalah Putra Patahila yang seorang panglima di kerajaan Demak pada saat itu nah Banten merupakan bagian dari kerajaan Demak jadi kalian harus ingat itu namun setelah kerajaan Demak mengalami kemunduran dan Banten akhirnya melepaskan diri dan mendirikan kerajaan sendiri jadi Banten ini masih merupakan cabang ya kerajaan dari kerajaan Demak pada saat itu nah kemudian yang keberapa ini oke yang kelima ya yang kelima ya Banten oke yang kelima itu adalah kerajaan Mataram oke kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1582 yang berpusat di mana kerjaan Mataram berpusat di kota Yogyakarta ya kalau kalau sempat mendengar penjelasan ini bisa coret-coret tepatnya di kota Gede ya jadi kerjaan Mataram itu berpusat di kota Yogyakarta tepatnya di kota Gede raja yang pernah memimpin kerjaan Mataram yaitu penembahan Senopati ya penembahan Senopati dan penembahan Seda Krapiak oke kemudian ada kerajaan Islam Pajang nah ini biasa kalian dengar Jakatingkir ya ternyata orangnya ada betul dia adalah seorang raja kerjaan ini diberikan oleh Jakatingkir pada tahun 1568 di Kelurahan Pajang kota Surakarta kerjaan Islam Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak jadi tadi Kerajaan Demak itu membagi ya kerjaan Banten ya merupakan juga cabang dari kerjaan Banten kemudian ada lagi disini Kerajaan Islam Pajang itu merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak kemudian disini ada Kerajaan Islam Cirebon pasti kalian sudah tahu Cirebon itu ada dimana Cirebon ada di Jawa Barat oke kerjaan ini dimulai dipimpin oleh Syarif Haditullah dan Sunan Gunung Jati jadi Kerajaan Islam Cirebon itu dipimpin oleh Syarif Haditullah dan Sunan Gunung Jati ya didirikan pada tahun 1445 tepatnya di Cirebon di Jawa Barat oke kemudian ada disini adalah Kerajaan Islam Banjar ya Islam Banjar tepatnya itu di Kalimantan Selatan di Banjar Masin didirikan pada tahun 1520 Masehi ya siapa yang mendirikannya itu Raden Semudera nah itu yang ibu jelaskan oke kelas 4 lanjut ya tadi penjelasan mengenai ibu jelaskan sedikit tentang kerajaan dari Sulawesi Selatan kerajaan Islam yang ada di Sulawesi Selatan itu adalah kerajaan Goa yang memimpin saat itu adalah Sultan Hasanuddin ya Raja Sultan Hasanuddin di buku kamu ini kamu ditanya ya apa perbedaan dan apa persamaan dari Sultan Iskandar Muda dan Sultan Hasanuddin nah disini ya keduanya merupakan pejuang yang berasal dari kerajaan Islam ya Sultan Iskandar Muda merupakan Raja Kesultanan dari Aceh Darussalam sedangkan Sultan Hasanuddin itu dari kerajaan Goa yang ada di Sulawesi Selatan oke kemudian kita akan mencari informasi peninggalan peninggalan kerajaan Islam yang ada di Indonesia ya ada banyak peninggalan kerajaan Islam yang ada di Indonesia contohnya disini berupa mesjid ya ada yang berupa mesjid kemudian benteng ataupun makam nah informasi yang harus dicari meliputi dicoba kalian pahami disini cerita dibalik peninggalan sejarah tersebut misalnya ya ada benteng ujung pandang dibangun oleh Raja Goa ke-9 nah di dalamnya terdapat rumah panggung khas Goa tempat tinggal Raja dan keluarganya jadi disini ya di di kerajaan Goa atau di Sulawesi Selatan pada saat itu tepatnya di Makassar ya nah disitu dibangun benteng ujung pandang ya yang dibangun oleh Raja Goa yang ke-9 nah di dalam rumah panggung tersebut terdapat rumah khas Goa dimana disitu ditimpati oleh Raja dan keluarganya ya setelah dikuasai Belanda benteng tersebut dibangun dan ditatah ulang kemudian diubah nama aja menjadi Fort Rotterdam ya oke ini benteng Fort Rotterdam ini sungguh dijadikan tempat para wisata sampai saat ini ya di Makassar oke nah kemudian kalau kita mempelajari peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Indonesia itu dibalik peninggalan sejarah tersebut ada kisah menarik ya kalau kita baca nah itulah menariknya belajar tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia nah untuk lanjutan dari peninggalan kerajaan Islam yang ada di Indonesia mungkin ibu akan jelaskan dan perlihatkan gambarnya sama kalian di pertemuan zoom berikutnya ya supaya kalian lebih tidak hanya dalam bayang-bayang kalian tapi bisa membayangkan bahwa oh itu misalnya ibu kalian di halaman 43 ini disitu ada gambaran tentang peninggalan sejarah kerjaan Islam di Indonesia tepatnya di Sulawesi Selatan pada saat itu kerjaan Goa yang meninggalkan sejarah ya yang disebut dulu Benteng Ujung Pandang nah diganti namanya menjadi Fort Rotterdam ada di buku kamu ya pada masa penjejahan Belanda ya di Huba digunakan sebagai tempat penampung rempah-rempah jadi untuk pembahasan selanjutnya misalnya Masjid Agung Demak ya itu merupakan peninggalan sejarah kerjaan Islam dari Raden Pata kemudian ada Batu Nisan Sultan Malik Al Saleh ya itu semua merupakan peninggalan peninggalan sejarah kerjaan Islam yang ada di Indonesia ada juga Masjid Ampel ya Masjid Ampel ini didirikan oleh Sunan Ampel pada tahun 1421 di Surabaya ya di Jawa Timur nah ada Menara dan Masjid Agung Banten ya oke untuk pertemuan berikutnya mungkin ibu akan perlihatkan gambarnya sama kalian untuk penugasan hari ini ibu rasa ya ibu gak banyak memberikan tugas sama kalian dulu cukup kalian mencari informasi karena pada buku kita ini kita dituntut untuk mencari informasi tentang peninggalan kerajaan Islam di Indonesia jadi kalau kalian nanti sudah baca mungkin untuk pertemuan Jum pasti tinggal kalian tanya jawab sama ibu dan kita membahas satu persatu ya terutama tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia kemudian kerajaan Hindu Buddha ya gak apa-apa dua ini kamu pelajari kemudian peninggalan-peninggalan sejarahnya ibu sampaikan kemarin beserta dengan tokoh-tokoh atau raja yang memimpin kerajaan tersebut ya oke sekian dari ibu untuk pagi hari ini ya semoga untuk minggu depan kita sudah laksanakan Zoom Meeting ya semoga supaya tidak ada yang kecewa lagi oke sekian dari ibu untuk pagi hari ini ibu ucapkan tetap jaga kesehatan di rumah sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya dadah